Shalom Amplai Kristus, Shalom Betani semuanya, Tuhan berkati, saya tidak akan tanya apa kabar pasti dijawab luar biasa, itu sudah template ya, apa kabar? Kan template nya begitu, luar biasa, orang Kristen harus luar biasa, amin. Puji Tuhan saudara, kita ada di minggu ketiga, minggu ketiga bulan ini kita bicara tentang bangkit dan bersatu di bulan ini dan minggu pertama kita berbicara tentang tubuh Kristus, kita disadarkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, minggu lalu kita berbicara tentang bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Kita berbicara tentang, kalau kita sudah tahu, kita bagian tubuh Kristus what next? Apa yang harus kita lakukan? Oh iya kerja bareng gitu ya, kerja sama-sama, saling support satu sama lain dan itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Tapi sering kali saudara, tubuh Kristus itu walaupun kita ini adalah orang bilang persekutuan ilahi, kira-kira persekutuan ilahi ada konflik gak ya? Di dalam keluarga Kristen ada konflik gak ya saudara? Di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita, di FA kita, dimanapun kita ada, ada konflik gak saudara? Ada ya, walaupun kita tubuh Kristus. Antar gereja ada konflik, antar zino ada konflik, bahkan antar... Apa namanya? Apologit ada konflik saudara? Kalau saudara buka Youtube saudara ya, satu menafsirkan begini, satu menafsirkan begitu ribut sendiri saudara ya. Itu realita. Tapi dengan begitu kita belajar untuk tumbuh saudara. Kita gak bisa tumbuh sendirian, kita butuh orang lain untuk menumbuhkan kita. Bahkan yang paling cepat menumbuhkan adalah yang menajamkan kita. Bukan yang terus merangkul kita tetapi malah yang menajamkan. Puji Tuhan. Nah, minggu ini kita bicara tentang jembatan. Apa hubungannya lagi jembatan sama tubuh Kristus? Ada saudara ya. Karena tema yang didapet oleh kami yang membawakan apa namanya? Kotbah, membawakan firman Tuhan adalah membangun jembatan ilahi. Nah, kadang-kadang di dalam tubuh Kristus perlu ada jembatan juga. Walaupun kita adalah persekutuan ilahi, kita perlu untuk menyelesaikan kalau ada konflik. Harus ada jembatan yang dibangun. Kalau tadi pagi kita bicara tentang jembatan kasih, siang hari ini kita akan berbicara tentang jembatan damai. The bridge of peace ya saudara ya. Ini saya kasih tama sendirilah, pokoknya begitulah judulnya ya. Nah, saudara ku, di dalam persekutuan tubuh Kristus ada konflik, ada perbedaan, ada pertentangan bahkan. Tetapi, tahukah saudara ada pelayanan yang harus kita lakukan. Yang kita tahu pelayanan adalah pelayanan yang dimimbar, pelayanan dimana lagi. Pelayanan mengunjungi orang sakit, menengok orang di penjara, kemudian pelayanan berbagi kasih dan sebagainya. Tapi ternyata di Alkitab ada pelayanan pemulihan. Dan kita di bulan ini, kita bicara tentang pemulihan segala sesuatu. Gereja ini adalah gereja pemulihan. Dan kita akan berbicara tentang hal itu. Pelayanan pemulihan. Buka bersama saya 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu yang kita peringati tadi di perjamuan kudus. Matian Yesus yang kita peringati adalah suatu perayaan adanya pendamaian antara Tuhan dengan kita. Dan sepenuhnya itu inisiatif Tuhan. Tidak ada keinginan kita bahkan mungkin gak muncul untuk kita diperdamaikan dengan Allah. Tetapi Allah karena begitu besarnya kasihnya kepada kita, dia berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Nah kemudian dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi apa yang Allah sudah lakukan dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya dan kita yang sudah diperdamaikan sekarang mendapatkan mandat tongkat estafet untuk meneruskan pelayanan yang sama. Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita semua. Di dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris lebih menarik sudah ada kata-kata God has done all this. He has restored our relationship with him through Christ. And has given us this ministry, pelayanan apa? Of restoring relationships. Ternyata ada pelayanan yang namanya memulihkan hubungan. Pelayanan memulihkan hubungan. Saudara, ada fungsi dalam tubuh Kristus. Di dalam hidup setiap kita. Tuhan titipkan, Tuhan percayakan sebuah pelayanan. Yaitu pelayanan untuk memulihkan hubungan. Tapi kenyataannya kita ini manusia kadang-kadang lebih egois ya saudara ya. Kita bukannya melakukan pelayanan memulihkan hubungan. Kita pelayanannya memecah hubungan saudara. Menceraikan hubungan. Dan ini yang menjadikan teguran bagi kita. Nah iya ya, selama ini kita lebih suka berkonflik, lebih suka berseteru daripada kita berusaha untuk memulihkan hubungan. Padahal gereja ini adalah gereja pemulihan. Gereja untuk memulihkan termasuk di dalamnya adalah pemulihan hubungan satu sama lain. Supaya tubuh Kristus berfungsi maksimal. Nah saudara, hubungan bagi Tuhan itu penting sekali. Dia tinggalkan tahtanya untuk menjangkau kita supaya terhubung kembali, reconnected. Terhubung kembali. Sehingga hubungan itu layak untuk dipulihkan. Yesus saja memberikan contoh besar. Kita yang dulu masih seteru, kita yang dulu membenci Allah bahkan. Tuhan perdamaikan dengan dirinya. Dan itu contoh terbesar bahwa hubungan selalu layak untuk dipulihkan. Seburuk apapun itu hubungan, selalu layak untuk dipulihkan. Kemampuan kita bergaul dengan baik dengan orang lain adalah tanda kedewasaan rohani. Bagaimana kita membangun relasi satu sama lain. Bagaimana kita berhubungan dengan satu sama lain itu tanda kedewasaan rohani. Tidak hanya kita hafal Alkitab, kita katam Alkitab sudah berapa kali. Kita bisa menafsirkan Alkitab bermacam-macam. Kita sudah terlibat pelayanan puluhan tahun. Tetapi bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain itu salah satu tanda kedewasaan rohani kita. Dan Tuhan Yesus ingin supaya muridnya dikenal. Kalau orang kenal bahwa kita murid Kristus karena kita saling mengasihi. Demikianlah dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku jika engkau saling mengasihi. Bukan jika engkau pakai kalung salib. Bukan jika engkau tatonya salib gede bahwa engkau muridku bukan. Kalau engkau keluar masuk gereja itu muridku enggak. Tapi engkau saling mengasihi. Dan persekutuan yang pecah adalah kesaksian yang buruk bagi dunia. Orang enggak akan tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Orang enggak akan tertarik kepada Tuhan Yesus kalau kita pecah di dalam. Kita berantem di dalam. Engkau ada bedanya dengan komunitas lain. Saya pernah ikut komunitas penggemar Manchester United, dia berantem tuh. Saya ini penggemar apalagi PSIS Semarang gitu ya. Kita berantem satu sama lain. Nah gereja juga penggemar Yesus Kristus berantem satu sama lain. Yesus ingin supaya kita dikenal oleh karena kasih. Jangan gereja ini terkenal karena banyak pejabatnya yang masuk di gereja gitu ya. Gereja ini terkenal karena semuanya baik, sound systemnya, musiknya bagus dan sebagainya. Itu oke, enggak masalah itu hanya aksesori. Tapi biarlah orang mengenal gereja ini. Karena gereja ini isinya orang-orang yang penuh kasih dan saling mengasihi. Yang ups katakan amin. Saudara, yuk. Jadi tubuh Kristus yang menarik supaya di luar sana tertarik. Sebagai pengusaha, sebagai bos mungkin. Jadilah bos yang menarik, saudara. Yang ada kasih ketok gitu loh, saudara. Jangan bos yang demanding, nuntut, nuntut, nuntut. Gajinya sedikit, mintanya banyak, saudara. Enggak begitu. Kalaupun dalam sebuah keluarga, jadi keluarga yang menarik, yang harmonis. Saudara, sebuah orang lain melihat, ya ada Tuhan di situ. Bukan keluarga yang terus cek, cok, rame. Berantem terus, saudara. Tapi kalau tiap minggu berangkat bareng ke gereja. Tapi kalau tiap Senin sampai Sabtunya berantem terus, saudara. Kaplok-kaplokannya. Enggak akan tertarik orang. Mending aku ke tempat ibadah yang lain di situ juga malah gak ada kayak beginian. Enggak ada kaplok-kaplokan gitu, saudara. Baik. Saudara, lalu gimana dong kalau misalnya sudah terjadi konflik. Yuk, next. Bantu saya. Kita seringkali berkata, aku ini cinta damai. Nah ini sekarang yang benar tuh cinta damai atau pembawa damai. Di Matius, Matius 5 ayat 9 dikatakan berbahagialah atau diberkatilah kalau masalah aslinya ya. Orang yang cinta damai atau pembawa damai? Pembawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita ingin disebut sebagai anak Allah, kita tidak hanya sekedar cinta damai. Tetapi pembawa damai. Orang yang membawa damai itu secara aktif mengupayakan perdamaian. Secara aktif kalau ada konflik, dia berusaha untuk mendamaikan konflik itu. Atau secara aktif kalau kita terlibat di konflik, kita berusaha menyelesaikan konflik itu. Itu pembawa damai. Tapi kalau cinta damai itu menghindari konflik. Yang penting semuanya aman. Pura-pura gak ada masalah. Bahkan takut membicarakan kalau ada masalah. Itu cinta damai. Beda. Dia pasif. Tapi Tuhan ingin supaya kita pembawa damai. Aktif mengupayakan damai. Dan juga kalau apa namanya, cinta damai itu juga gak cuma yes pokoknya semua diani lah. Yes men. Yes pokoknya udahlah ngalah, 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 pokok men aman. Gak juga. Pembawa damai gak seperti itu. Pembawa damai tetap bertindak dengan benar mengupayakan damai. Tidak. Tidak membiarkan orang lain menginjak-ginjak dia juga saudara. Bukan. Tapi membenarkan sebuah konflik. Nah ini yang perlu kita belajar dan yuk kita belajar bersama-sama secara praktis. Saya sendiri belajar saudara tentang hal ini. Tentang kasih. Saya tadi pagi katakan kasih itu kurikulumnya seumur hidup. Karena kasih itu sulit sekali dipelajari. Karena akan terus berkembang. Kita sudah bisa gagal disana, sini gagal disitu saudara. Makanya Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk belajar kasih seumur hidup. Gak ada, kita gak pernah lulus. Nanti, nanti urusannya sama Tuhan waktu menghadap Tuhan baru lulus atau tidaknya. Selama kita hidup belajarlah untuk tetap mengasihi. Dan kalau kita ingin belajar, aku ingin serupa dengan Kristus. Aku ingin serupa dengan gambaran Allah. Lebih banyak melakukan kasih. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Semakin banyak kita mengasihi, semakin kita mendekati keserupaan dengan Tuhan. Karena dia adalah kasih. Oke. Kita mau belajar tentang praktisnya saja. Yuk sama-sama. Next slide. Langkah-langkah kita biah. Saudara, saya ada beberapa catatan di handphone saya. Langkah-langkah kita biah tentang bagaimana memulihkan hubungan, membangun jembatan damai. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, first thing first. Berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Berdoa. Pada saat kita memiliki atau terlanjur, terjebak dalam sebuah konflik, entah itu keluarga, entah itu di pelayanan, entah itu di pekerjaan, entah itu dimanapun saudara ada, saudara tidak imun dengan konflik. Kalau sekarang pun saudara sedang menghadapi konflik, pertama yang harus kita lakukan, seringkali kita lebih marah-marah, kecewa, jengkel. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, doa. Klise ya, tapi memang benar saudara. Doa. Pada saat sudah menghadapi konflik, doa. Bicarakan kepada Allah sebelum Anda berbicara kepada orang tersebut. Jangan juga bicarakan dengan teman kita, itu ngegosip namanya. Kalau kita punya konflik dengan orang lain, kita punya teman, kita ceritakan konflik kita dengan orang itu, pasti kita akan menjelekan orang itu. Sekristen apapun kita. Itu namanya gosip. Itu namanya gibah. Saudara ya. Tapi sebelum kita berbicara dengan siapapun tentang konflik kita, yuk belajar sama-sama. Belajar yuk. Doa. Bicarakan kepada Allah sebelum berbicara kepada orang tersebut atau orang lain. Seringkali kenapa muncul pertikaian Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu? Saya bold yang disitu. Bukankah datangnya dari hawa nafsmu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelai. Kamu tidak memperoleh apa-apa dengan itu semua. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Konflik muncul karena tidak berdoa. Saya singkat di dalamnya. Karena di tengahnya tadi yang tidak saya bold itu, yang tidak saya tebelin itu penjelasan mengenai pertengkarannya, sengketanya, dan sebagainya. Munculnya dan sebagainya. Nah kalau kita ingin selesai, ya berdoa. Sedara, jika ada konflik, bicarakan dengan Allah dalam doa. Jangan bicarakan dengan orang lain, apalagi menggosipkan dengan teman kita sendiri. Teman lainnya. Itu kecenderungan kita. Aku curhat nih, curhat nih. Boleh gak curhat? Tapi jatuhnya gak curhat. Jatuhnya gosip, sedara. Dan selalu membenarkan diri sendiri. Versi kitalah yang kita ceritakan di dalam konflik itu. Bahwa kita selalu benar. Orang lain selalu salah. Dan kalau kita cari teman, itu teman yang mendukung kita. Kalau itu teman yang menegur kita, kita tinggalin. Kita cari orang lain. Karena apa? Kita pada dasarnya nyaman untuk dibela. Dan kita cari yang gak fair. Kalau saudara mau cari yang fair, bicara dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh ingin supaya konflik itu selesai. Dalam doa saudara, saya percaya pastilah Tuhan mengubah setidaknya. Mungkin Tuhan mengubah hati orang itu untuk berubah dan berdamai dengan kita. Atau mungkin orang itu tambahan jelei saudara. Tetapi setidaknya dalam doa itu hati kita pasti berubah. Saudara ku, jangan berpikir bahwa Tuhan aku sedang marah, aku sedang bete. Gak layak aku doa, males aku doa gak bisa, pasti Tuhan gak terima doa aku. Daud, Daud itu menumpahkan, mengungkapkan perasaan-perasaannya di hadapan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa masmur itu hanya berisi pujian saja. Baca dengan teliti, di masmur itu isinya juga perasaan Daud, kemarahan Daud, kekecewaan Daud. Apalagi kesedihan Daud, luka Daud dia ceritain di dalam masmur. Jadi saudara, Allah tidak akan pernah terkejut dengan kemarahan saudara. Allah tidak akan terganggu dengan rasa kecewa saudara. Allah juga gak akan merasa, gak akan merasa kekudusannya berkurang. Kalau saudara disana cuma marah-marah, memarahin Allah. Bahkan Allah gak akan terganggu dan terkejut dengan hal itu. Bahkan Allah ingin supaya saudara terbuka di hadapannya. Sebelum saudara menyelesaikan konflik, melangkah keluar. Yuk jalan. Jalan, masuk dulu ke dalam doa. Ceritakan kepada Tuhan dulu. Setidaknya keluar dari ruangan itu, engkau sudah mulai berubah. Cara pandang kita jadi berubah. Saudara ku, sebagian besar konflik itu bersumber dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tadi dikatakan disitu, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Konflik itu muncul dari sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kepada siapa? Kepada orang yang kita anggap seharusnya memenuhi kebutuhan itu. Pertengkaran saya suami istri selalu bersumber dari hal itu. Saya mengingini sesuatu dari yang saya anggap istri saya harusnya memenuhinya tapi tidak. Itu di luar ekspektasi. Tidak seperti apa yang saya harapkan. Konflik, saudara. Demikian juga itu terjadi dengan orang lain. Konflik bersumber dari sesuatu yang tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan. Yang kita anggap orang lain harusnya memenuhi. Saudara. Bukan salah saya ya. Not me, not me. Multimedia minta tolong. Ada kamera yang jatuh. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Sebagian besar konflik, kembali lagi, bersumber pada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Saya jadi blank gini ya, saudara. Ngulang. Itu untuk, sebenarnya tau gak sih, waktu saya ngomong gitu ngulang sambil callback lagi. Aku tadi mau ngomong apa, mau ngomong apa gitu. Puyar. Oke. Itu kebutuhan, itu tadi yang tidak terpenuhi itu kebutuhan saya harus diperhatikan. Oh iya, disini. Kita akan sangat kecewa. Kalau kita menuntut orang lain bisa memenuhi kebutuhan kita. Hanya Allah saja yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Makanya, saudara. Pada saat kita meminta orang lain memuaskan keinginan kita. Kita sedang membuka pintu kekecewaan bagi diri kita sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Istri kita tidak sempurna. Suami kita tidak sempurna. Orang tua kita tidak sempurna. Anak-anak mertua tidak sempurna. Teman pelayanan tidak sempurna. Minggu lalu saya katakan, waktu Pak Enggi kemalang. Humpung Pak Enggi kemalang, saya katakan Pak Enggi tidak sempurna sebagai gembala. Tapi sekarang ada, saya juga tetap katakan Pak Enggi pun tidak sempurna. Dan kita akan kecewa kalau kita berharap sepenuhnya kepada orang-orang ini. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya, saudara. Datang dulu kepada Tuhan dalam doa. Datang dulu. Rasul Yaakobus tadi mengingatkan kepada kita. Konflik muncul karena tidak berdoa. Amin? Oke, yang kedua. Setelah kita doa ngapain dong? Nah ini yang penting cerah. Langkah kita biar kedua untuk membangun jembatan damai dengan orang lain. Yang pertama, yang tadi pertama berdoa. Yang kedua, inisiatif. Kitalah yang harus mulai. Itulah inisiatif. Belajar dari Tuhan Yesus. Dulu gak ada yang minta loh, Tuhan selamatkan kami. Itu tuh gak ada yang minta. Dulu bahkan mereka gak sadar kalau mereka sedang berjalan di dalam kebinasaan. Yang mereka minta orang Israel adalah membebaskan dari tekanan bangsa lain. Dicarinya Mesias. Konotasi Mesias bagi mereka adalah yang membebaskan mereka dari tekanan. Saya rasa gak ada satupun yang berkata, oh hidupku sudah terlalu buruk. Aku harus butuh juru selamat untuk membawa aku ke surga. Gak ada. Bahkan pada saat manusia tidak sadar, Lebih parahnya lagi, bahkan saat manusia sedang memusuhi Allah. Allah berinisiatif, melangkah, membuat sebuah perdamaian. Allah membangun jembatan damai dengan kita. Dan sampai detik ini pun masih kejadian yang sama terjadi. Seolah-olah kita gak butuh keselamatan atau bahkan kita merasa keselamatan kita sudah selesai. Dan kita hidup seenaknya sebagai anak-anak Tuhan. Allah tetap membangun jembatan damai buat kita. Seringkali tanpa sadar kita membakar jembatan itu. Bahkan kita kecewa kepada Allah, kita tinggalkan Tuhan. Itu kita sedang membakar jembatan damai Allah. Tetapi Allah terus menjaganya. Supaya apa? Ada akses untuk tetap menjangkau kita. Dan memulihkan kita kembali. Saudara, inisiatif belajar dari Tuhan. Tuhan yang kosongkan tahtanya turun menyelamatkan kita. Bukan kita yang meminta saudara. Matius 5, 23-24 bahkan dikatakan sebab itu. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Tidak pernah ditulis disitu. Kalau engkau, saya pakai bahasa sekarang ya. Kalau engkau sedang ke gereja. Kalau engkau sedang beribadah. Sedang menghadap Allah. Lalu engkau ingin diingatkan ada masalah nih di hati saudaraku tentang aku. Ada konflik nih, masih ada konflik. Tuhan tidak ngomong selesaikan dulu ibadahmu itu lebih penting. Selesaikan dulu kebaktianmu itu jauh lebih penting. Ntar pulang, baru selesaikan. Enggak tuh. Tuhan gak ngomong gitu. Tapi Tuhan berkata, pergilah berdamai dahulu. Tinggalkan persembahanmu di atas mesbah. Pergi damai dulu. Lalu setelah damai, kembali untuk mempersembahkan. Artinya apa? Saya, ini tersembahan saya sendiri. Ada kalanya kita datang di hadirat Tuhan dengan kemarahan, kebencian, dan konflik yang tidak mau dengan sengaja kita selesaikan. Kita masih simpan itu. Tapi, physically, kita ini anak Tuhan, lu harus ke gereja. Angkat tangan, nyembah, nangis. Masih. Tapi, masih tidak mau membereskan masalah dengan seseorang. Enggak layak tuh itu kelihatannya. Tuhan ngomong, kalau kau diingatkan akan hal itu, pergi berdamai dulu. Baru kembali lagi. Tinggalkan persembahanmu dulu. Berdamai dulu, baru kembali. Saudara, sekarang ini. Tidak peduli. Siapa yang melukai. Apakah Anda yang melukai atau Anda yang dilukai. Tidak peduli. Allah meminta kita untuk mengambil inisiatif damai. Allah meminta kita, kitalah yang berinisiatif membangun jembatannya. Tidak peduli istri-istri kita yang terlalu bawel, atau suami kita yang terlalu kasar. Kalau ada konflik, tidak usah nunggu dia dulu yang minta maaf. Dia dulu yang ngomong dulu. Aku mau diem-dieman, mau tak diemin sampai dia ngomong biar dia dulu. Sebelum dia ngomong, aku tidak mau ngomong. Saudara, itu tidak alkitabiah. Tuhan mengajarkan kepada kita, siapapun kita yang melukai ataupun yang dilukai. Allah meminta kita yang mengambil inisiatif damai. Jangan nunggu biaksana yang memulai membangun jembatan itu. Jembatan damai itu tugas kita. Kitalah yang membangunnya. Kalau kita lihat ayat tadi, Tuhan menaruh sebuah pemulihan hubungan. Kalau boleh saya katakan, prioritasnya lebih dari ibadah. Ibadah tanpa hubungan yang beres juga sia-sia. Saudara ku, tapi sering ya, kita mau ibadah nih. Ini bapak-bapak, saya curhat sama bapak-bapak. Kita mau ibadah, istri kita tuh dandanya ya ampun. Lama gitu ya. Hatinya sudah senang, mau ibadah, sudah siap. Karena terlalu lama, mepet, ngebut di jalan. Ngebut di jalan jadi ribut. Kok gak usah ngebut? Nah ini kalau mau telat, gara-gara kamu. Akhirnya masuk gereja diem-dieman. Ibadah, tapi diem-dieman. Lucu ya kita tuh kadang-kadang ya saudara ya. Tapi ya ini kita belajar sekarang ya. Kita belajar bahwa. Ya, pemulihan hubungan jauh lebih penting dari ibadah. Prioritasnya. Jangan tunda untuk berdamai. Seringkali kita berkata, time will heal. Kayak orang bijaksana ngomong time will heal. Enggak saudara, kenyataannya enggak. Jujur-jujurnya enggak. Waktu tidak pernah menyembuhkan sebuah konflik. Kalau itu dibiarkan terus, tidak diinisiatif untuk di address, tidak diinisiatif untuk dihadapi. Waktu hanya akan membuat konflik semakin bernanah. Karena kita enggak pernah ada keterbukaan untuk membicarakan. Seringkali kita terlalu mengambil filsafat bijaksana. Waktu akan menyembuhkan. Enggak. Percaya? Enggak. Serius. Waktu itu malah kalau di membiarkan konflik, diem-dieman biar semakin lama. Diem-dieman sebulan, dua bulan, tiga bulan. Seatap nih. Enggak mungkin lah saudara. Semakin bernanah yang ada itu lukanya. Oke, inisiatif. Yang pertama doa, kemudian kita mulai berinisiatif. Kitalah enggak usah nunggu dia yang ngajak damai. Yang ketiga, just do it. Ya ini iklan sepatu saudara. Lakukan saja. Sudah, melangkah saja. Yang saudara yang perlu kita lakukan adalah, yaudah setelah kita inisiatif melangkah sudah. Enggak enak loh saudara, mau menyelesaikan konflik, kadang-kadang takut nanti orangnya marah, takut ditolak. Tapi melangkah saja. Nah, apa yang perlu kita lakukan pada saat kita sedang melakukan negosiasi damai dalam sebuah konflik? Yang pertama, pahami terlebih dahulu perasaan mereka. Jangan hanya begutat dengan perasaan kita. Pokoknya aku ketemu mau ngomong gini. Enggak peduli keadaannya. Pokoknya aku sudah benar. Pokoknya aku mau jelasin begini. Bukan, kita berpikir gini. Aku mau ketemu hak yang berbicara pertama kali dia. Bukan aku. Nah, hanya ini berbicara tentang konflik. Untuk memahami apa yang dia rasakan terlebih dahulu. Di dalam, kok numpuk ya itu ya. Di dalam apa itu. Kok bertumpuk ya saudara ya. Oke, saya pakai catatan saya saja. Karena mungkin enggak compatible dengan, maaf saudara. Saya punya, apa namanya. Komputernya biasa. Di sini Apple. Jadi tabraan Apple itu memang egois. Gadang-gadang. Enggak mau menerima file yang lain gitu ya. Ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, dalam menyehadapi konflik, jangan berkutat pada kepentinganku sendiri. Coba belajar. Ini sama-sama proses. Ini enggak gampang sudah. Ini gampang dibicarakan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi saya mau belajar. Saudara, kalau mau belajar, yuk belajar. Nah, saudara. Jangan mempertahankan kepentingan kita. Perhatikan kepentingan orang lain. Nah, kata perhatikan ini menarik pakai bahasa Yunani skopos. Skopos. Dari kata skopos itu muncul teleskop. Mikroskop. Itu muncul kata-kata itu. Artinya apa? Memperhatikan dengan teliti. Jadi enggak sekedar, yaudah tak dengerin ngomong apa, terserah lah. Bunak-unak mau lumparin semua. Itu enggak akan menyelesaikan konflik. Tapi kita pahami dulu, waktu dia cerita dari sudut pandangnya, pahami dulu. Walaupun kadang-kadang kita enggak setuju, ngangguk dululah pokoknya, saudara. Bukan karena munafik. Hanya untuk mencari, tahu apa yang ada di hati dia. Ini langkah-langkah praktis, saudara ya. Kita belajar. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan perasaan-perasaan mereka. Bukan pada fakta. Seringkali kalau dalam menyelesaikan konflik, kita lebih minggu, nih faktanya begini, faktanya begini, faktanya begini. Enggak akan selesai. Fakta itu muncul karena ada perasaan di baliknya, saudara. Ya, cari tahu itu dulu. Mulai dengan simpati, bukan dengan solusi. Seringkali kita menyelesaikan konflik, kita langsung pegangnya solusi. Dia belum beres hatinya, pokoknya solusinya begini. Harusnya begini. Mulailah dari simpati, bukan dari solusi. Nah, saudara, jangan paksa orang untuk mengungkapkan emosinya. Biarkan mengalir gitu aja. Dengerin, ngangguk sekali-kali. Walaupun tidak mudeng atau tidak setuju, saya ngangguk aja dulu. Kesabaran, kesabaran, itu datang dari kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan, itu datang dari mendengarkan, dan memperhatikan. Kalau kita enggak mau mendengarkan dulu, kita enggak akan bijaksana dalam menyelesaikan konflik, kita enggak akan sabar, pokoknya solusi, pokoknya selesai. Tapi itu bukan selesai, sungguh-sungguh. Itu hanya menumpuk luka, hanya memending, postpone masalah, nanti suatu kali ada perkara lagi muncul, lebih besar lagi. Yuk, saudara, mari. Yang pertama, pahami dulu perasaan. Yang kedua, akui peranan kita dalam konflik tersebut. Saudara, kalau sungguh-sungguh ingin menyelesaikan konflik, setelah giliran kita bicara, coba mulailah dengan mengakui, bahwa kita pun ambil peran dalam konflik itu. Walaupun kita bukan yang memulai, tapi kita ambil peran untuk membesarkan konflik itu, pastilah. Karena kalau satunya teriak, satunya tetap diem, enggak akan ada konflik. Dibutuhkan dua orang untuk membangun sebuah pertikaian. Enggak mungkin sendirian bisa ke konflik, saudara. Akui peran kita di sana. Pengakuan adalah alat ampuh untuk rekonsiliasi. Kadang, penanganan sebuah konflik malah menimbulkan luka yang baru, yang lebih parah, saudara. Kalau kita tidak mau mengakui, kita tetap, aku paling benar, aku paling benar, aku paling benar. Itu terus, itu enggak akan menyelesaikan konflik, malah lukanya lebih parah. Tetapi kalau kita coba untuk merendahkan hati, datang dengan rendah hati, kita mengakui peran-peran kita di dalam konflik itu. Saudara tahu, orang yang mungkin tadinya mau marah, orang yang mungkin tadinya mau, apa namanya, menyiapkan diri untuk sebuah pembelaan, persiapan yang disiapkan untuk menyerang kita, malah enggak jadi muncul, saudara. Datang, akui. Karena pada saat kita mengakui, kita bisa melihat masalah orang lain. Makanya Tuhan berkata, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Kita tetap berperan dalam konflik itu pasti. Keluarkan dulu itu. Maka setelah itu baru, engkau bisa melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Keluarkan dahulu baloknya. Tapi seringkali kan kita enggak mau mengakui balok itu, kita hanya nunjuk selumbar orang lain. Sehingga konflik enggak berakhir. Dan hal penting lainnya saudara, tahukah? Kalau ada saudara-saudara sudah duduk di situ, berarti waktu saya habis itu, itu hal penting yang lain. Bicarakan konflik dengan hati tenang. Amsal 15 ayat 1, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, ketenangan membuat kita bisa tetap mengendalikan fokus kita. Ketenangan tetap membuat kita bisa mengendalikan diri kita. Fokusnya pada masalah. Sehingga kita tidak menyerang orangnya. Tidak menerendahkan orang atau lawan konflik kita. Dalam menyelesaikan konflik, perhatikan, kalau dari Amsal tadi, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Dalam menyelesaikan konflik, cara kita berbicara itu sama pentingnya dengan apa yang kita bicarakan. Sering kali kalau dalam konflik karena jengkel, karena enggak tenang hatinya, jengkel cara ngomong kita kasar. Walaupun maksud kita baik, tapi kan maksudku baik. Tapi ngomongnya keras, nada tinggi saudara. Dalam menyelesaikan konflik, cara kita berbicara sama pentingnya dengan maksud kita berbicara. Jangan pernah membenarkan diri dengan, maksudku kan baik, aku galak-galak gini kan baik. Sudah, itu juga enggak akan menyelesaikan konflik. Tenang. Saya ini ngomong gini enggak usah latihan, karena sudah biasanya begitu. Kalau berantem gitu misalnya, istri saya senyum-senyum di sana, puji Tuhan, suamiku berubah, kotbah seperti itu tinggal nanti ngingatkan lagi gitu aja. Oke, yang terakhir saudara, rekonsiliasi, selesaikan. Kalau sudah doa, sudah inisiatif, melangkah, selesaikan. Utamakan rekonsiliasi, bukan resolusi. Ya saudara ya. Karena apa? Rekonsiliasi itu mengutamakan hubungan. Sedangkan resolusi itu mengutamakan masalahnya. Pokoknya masalah selar, itu resolusi. Tetapi kalau rekonsiliasi, lebih mengutamakan pada hubungannya. Nah saudara, 1 Petrus 1, 3 ayat 11 katakan, ia harus menjauhi yang jahat, dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, dan berusaha mendapatkannya. penyelesaian konflik, upayakan sampai selesai. Jangan ninggalin masalah, jangan ninggalin luka. Kita gak bisa selalu win-win solution. Memang kenyataannya. Kita gak bisa. Tapi utamakan hubungan, lebih daripada sekedar persoalan selesai. Makanya utamakan rekonsiliasi, lebih daripada hanya sekedar resolusi. Jadi, bila kita mengutamakan rekonsiliasi saudara, masalah itu nanti akan kehilangan maknanya. Masalah itu jadi bukan masalah lagi. Kalau hubungan kita yang pulih, persoalan bukan jadi persoalan lagi, udah gak relevan lagi dibicarakan. Karena kita gak fokus ke situ, kita fokusnya gak beri masalahnya, kita fokusnya di hubungan kita. Yuk perbaiki, perbaiki. Inilah saudara, jembatan damai yang perlu kita bangun sebagai tubuh Kristus. Jembatan damai di rumah tangga kita, jembatan damai di gereja kita, jembatan damai di tempat pekerjaan saudara, di tempat pergaulan saudara, di komsel di FA saudara, di koordinasi pelayanan saudara, di kampus saudara, dimanapun saudara ada. Yuk tugas kita membangun jembatan damai. Tuhan berkati kita semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya gak tahu, apakah kita sedang ada di dalam konflik hari ini dengan seseorang? Tapi yang saya tahu, yang namanya konflik, itu akan suatu kali akan menghampiri hidup kita. Kita tidak ada satupun di antara kita yang imun dengan namanya berkonflik dengan orang lain. tapi itu sehat, kalau kita sikapi dengan benar. Bahkan itu akan menumbuhkan kita, menunjukkan kedewasaan rohani kita, kalau kita sikapi dengan benar. Dan salah satu cara menyikapi dengan benar adalah membangun jembatan damai. itulah jembatannya Allah yang Tuhan melakukan buat kita. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.